Kita akan lakukan perbaikan untuk penyempurnaan data. Jadi kita undang dari bank sambil kemarin coba teman-teman kalau lihat waktu saya sampaikan peluncuran bulan Januari. Saya sampaikan saat itu saya ini kita luncurkan dulu. Kenapa tadi saya sampaikan sebetulnya masalahnya bukan hanya itu macam-macam. Jadi banyak masalah kenapa kita luncurkan dulu karena untuk supaya ekonomi perekonomian itu bergerak. Jadi orang mereka bisa beli di warung-warung saya enggak warung-warung juga bisa bergerak. Nah tapi saya sampaikan nanti kita akan evaluasi di bulan Februari. Nah caranya adalah nanti ada report dari Himbara, Himpunan Bank Negara yang kita tunjuk dengan PT POS. Nah report itulah yang akan kita evaluasi seperti apa itu sambil kami menerima masukan-masukan dari warga. Jadi kita buka di website kami kita. Jadi seperti yang kemarin kita sudah saya di leaflet yang kita berikan itu ada pengaduan. Sambil kita nampuk selain saya juga tiap hari menerima surat dari beberapa warga dari seluruh Indonesia tentang masalah ini. Juga ada komplain dari beberapa daerah. Itu kita terima sebagai catatan untuk kita evaluasi bulan berikutnya. Karena sekali lagi selain komplain tadi selain apa namanya dari daerah maupun dari masyarakat. Itu juga ada misalkan saat ini memang ada saya buat SK-nya hari ini. Tapi ternyata besok meninggal gitu. Ya jadi seperti itu yang apa namanya yang ingin apa saya sampaikan. Jadi memang tidak bisa 100% tepat tapi kita mencoba mendekati untuk ketepatan itu dengan melakukan evaluasi. Jadi satu bulan saya lakukan dua kali evaluasi. Baru setelah itu jadi hari minggu ini. Jadi Jumat minggu ini, Jumat minggu depan, kemudian baru minggu ketiga kita akan lihat dengan masukan kita evaluasi dengan masukan. Kemudian baru kita transfer data itu ke bank kembali. Sehingga nanti bulan Februari dengan harapan itu sudah ada evaluasi dari yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti kita akan bangunkan di situ, jadi nanti setelah mereka butuh yang bangun kementerian PU, yang bangun bukan kami. Jadi nanti jangan salah lagi, seolah-olah melibatkan muat. Tidak, kami hanya menyediakan lahan PU yang akan bangun dan PU sudah menyentuh semuanya dari kementerian PU. Berarti baru disetuju yang belum dibangun. Oh nanti segera katanya bulan Jepang sudah mulai ya? Lagi yang lalu sudah datang. Sudah datang, sudah diatang untuk lihat itu. Targetnya akhir tahun ini, perangkatnya harus bangun. Itu sekiranya bisa merampung banyak berapa? Satu blok, seratus warga. Bagaimana nanti kita akan bangun lagi, satunya di mana? Di Bambu Hapus. Di Bambu Hapus, satu blok lagi. Saya coba perbaiki sistem yang ada di Kementerian Sosial. Jadi contohnya, dulu kalau sudah selesai, nebulah, sudah dia keluar. Tidak tahu dia mau kemana, apa gitu. Sekarang saya tidak mau itu. Jadi saya harus kawal sampai dia benar-benar keluar. Kalau bisa dari kemiskinan. Apa itu mungkin? Saya sudah pernah buktikan, memang itu berat. Apalagi kayak begini, dia, mereka sudah, apa namanya, mohon maaf, setiap hari, tekanan itu berat ya. Tekanan itu berat. Jadi sebenarnya secara mental pun mereka sudah, apa namanya, sudah berat gitu. Tapi kenapa kemudian saya akan berjasama dengan psikolog untuk membangkitkan semangat mereka. Langsung ditransfer ke, ke apa namanya, enggak. Ini PT. POS langsung diterimakan. Jadi langsung diterimakan, seperti itu. Ya. Jadi enggak lewat siapa-siapa. Makanya nanti harus yang bersangkutan. Nanti buktinya kalau enggak bisa tanda tangan, dia harus hitik jari. Dan itu kita akseskan dengan data kependudukan. Jadi udur-tudur, Bu, ya? Iya. Dan selama ini saya mengikuti mereka udur-tudur. Jadi ada yang sakit, langsung petugas itu berikan. Nanti kan, apa namanya, kita akan evaluasi. Jadi saya minta reportnya dari bank ataupun PT. POS. Itu ada sitik jari, tanda tangan, dan foto. Kalau dia enggak bisa tanda tangan, maka sitik jari. Dan ada fotonya. Kayak gini. Tolong HP ku ini. Ini mereka, mereka sudah buat. Jadi dari bank. Tolong laporannya dari Pak, apa namanya? Pak, yang memberikan, Pak Pepen. Tolong suruh ngirim ke kita. Jadi laporannya ada fotonya sekarang. Kalau dulu, dulu enggak ada. Sekarang ada fotonya. Itu hanya rekap saja. Dulu hanya rekap saja. Mana ya? Pak, Pak di bawah. Ya, di grup ya, Pak. Di grup mana ya? Aku sampai lupa. Pak, Pak Bisan buat grup banyak kali. Jadi, dia nerimakan, dia harus ada fotonya. Ini kemarin saya sampaikan ke Pak, ke Pak, Pak Bapak Presiden. Apa namanya? Karena ini seluruh Indonesia. Saya juga akan berkerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi, contohnya, misalkan di Papua, saya metakan masalahnya itu apa. Di NTT, masalahnya itu apa. Jadi, perguruan tinggi itu yang akan memetakan real pemasalannya. Baru setelah itu, kita akan coba bagaimana membangkitkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi, contohnya, misalkan, contohnya, misalkan saya belum tahu apa cara pementakannya di, apa, masalah-masalah di daerah oleh perguruan tinggi. Misalkan begini masalahnya. Misalkan masalahnya air bersih. Maka, kemudian kami akan kerjasama dengan kementerian PU untuk membantu air bersih. Kemarin juga ada, misalkan saya turun di, turun di, mana itu, Mojokerto. Itu ada anak-anak sekolah yang dia tidak bisa sekolah, semacam anak jalanan. Itu saya menyuranti ke kementerian pendidikan untuk mereka dapat keep. Seperti itu. Kemudian, di situ juga ada anak-anak jalanan yang dia ingin usaha. Dia ingin membuka sepatu, ya Pak? Iya. Pembuatan sepatu, ya Pak. Nah, itu kita sekarang lagi kita siapkan, kita akan bantu untuk mereka bisa produksi sepatu. Jadi, ini pemetaan ini yang paling penting, karena tidak bisa lagi kita ngomong program sama semua. Tidak bisa. Yang kita lakukan pemetaan adalah mereka ingin apa? Nanti kalau kita, misalkan dia ingin buat sepatu, kita bangunkan, apa namanya, cafe, misalkan parung, oh enggak, match gitu, mereka enggak akan, apa namanya, bukan anunya mereka. Tapi kalau sesuai dengan keinginan mereka, maka itu akan lebih maksimal, begitu ya. Nah, tapi saya konsentrasi terutama, kemiskinan itu ada tiga ke bawah. Jadi, miskin, kurang miskin, eh, hampir miskin, miskin, sangat miskin. Iya, hampir miskin, miskin, sangat miskin. Nah, saya coba tangani yang sangat miskin ini, supaya mereka keluar. Ini berat, Tapi saya percaya saya akan dibantu oleh mimpunan psikologi, supaya bisa bangkitkan semangatnya. Bu, pencairannya 300 ribu itu boleh kemarin? Udah Januari kemarin, Pak, tanggal 4. Tanggal 4? Iya. Bu, itu seluruhnya bisa dipakai, kan door to door atau dibagi? Kalau PT POT, itu door to door. Jadi door to door, karena kontraknya kita door to door. Dan mereka sanggup. Nah, yang, sebentar, yang himbara, yang himpunan bank negara, itu mereka yang saya minta, jadi saya minta lansia, kemudian sakit, kemudian disabilitas, itu harus door to door. Nah, bank mungkin kesulitan. Nah, kemarin sudah ada komunikasi dengan Pak Bamen BUMN, itu akan diserahkan, yang tiga kategori itu, itu akan diserahkan ke PT POS, oleh himbara. Seperti itu. Nah, mereka kan punya POS seluruh Indonesia. POS itu kuat, loh. POS itu sampai RW, bahkan, kalau di kota besar. Itu ada. Cuman mereka yang masalah, seperti Papua, itu memang nggak bisa. Mereka pun minta tiga bulan sekali. Baru kita kirim. Jadi, kita jadi kalau Januari tiga bulan, nanti baru ketemunya April. Begitu. Ya. Seperti, yuk. Yuk, udah yuk. media, ibu. Terima kasih.